Assalamualaikum Wr Wb Rambli seorang tukang kuli bangunan baru saja mendapatkan pekerjaan yang tak terduga setelah berminggu-minggu tanpa proyek yang berarti. Dia akhirnya mendapatkan panggilan dari Pak Herman, mandor yang sering memberinya pekerjaan. Kali ini proyek yang diterimanya bukanlah bangunan biasa, melainkan sebuah rumah Belanda tua di pinggiran kota. Yang sedang direnovasi oleh pemilik barunya. Bangunan itu besar dan megah dengan pilar-pilar tinggi dan jendela-jendela besar yang dihiasi ornamen-ornamen berukir. Namun dibalik kemegahan itu, ada kesan suram yang menyelimuti rumah tersebut. Catnya sudah terkelupas, kayu-kayunya lapu, dan halaman yang dulu mungkin pernah menjadi taman yang indah. Kini dipenuhi rumput liar yang tumbuh tak terkendali. Sar Ramli pertama kali tiba di lokasi. Dia tertegun memandangi rumah tersebut. Meski rumah itu nampak memudar, jejak-jejak masa kejayaannya masih terlihat. Pintu depan yang besar dan berat, dengan ukiran-ukiran yang rumit, masih berdiri kokoh, meski warnanya telah pudar termakan waktu. Jendela-jendela yang tinggi dan melengkung, meskipun retak dan berdebu, memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan mewah yang mungkin pernah terjadi di dalamnya. Wah, besar juga ya rumahnya, kata Ramli sambil mengelengkan kepala. Pak Herman yang berdiri di sampingnya mengganggu pulang. Iya, ini rumah peninggalan zaman Belanda. Pemilik barunya ingin merombak total. Kita harus berhati-hati. Banyak bagian yang sudah rapuh. Ramli menganggu, memahami tanggung jawab yang ada di pundaknya. Dia tahu bahwa pekerjaan ini tidak akan mudah. Rumah sebesar ini dengan struktur yang sudah tua, pasti menyimpan banyak tantangan. Tapi dia juga merasa bersemangat. Proyek ini akan memberikannya penghasilan yang cukup untuk beberapa bulan ke depan. Sesuatu yang sangat dia butuhkan. Setelah mendapatkan arahan singkat, Ramli mulai mengelilingi rumah itu. Dia berjalan melewati lorong-lorong yang panjang dan gelap. Lantai kayunya berderit di setiap langkahnya. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh wal paper lama yang sudah mengelupas. Memperlihatkan batu bata di baliknya. Di beberapa sudut, sarang laba-laba mengantung tebal. Menunjukkan betapa lamanya rumah ini tidak tersentuh manusia. Setiap ruangan yang dia masuki memberikan kesan yang berbeda. Ada ruang tamu dengan perapian besar yang sudah tidak digunakan lagi. Ruang makan dengan meja panjang yang seolah-olah menunggu untuk diisi kembali. Dan tangga kayu melengkung yang menuju ke lantai atas. Namun dari semua ruangan itu, satu ruangan paling tua di sudut rumah menarik perhatian Ramli. Ruangan itu lebih kecil, dengan dinding yang lebih tebal dan tanpa jendela. Ada sesuatu yang membuat ruangan itu terasa berbeda. Ramli, kamu bertugas untuk merobohkan dinding ini. Kata Pak Hermann sambil menunjuk dinding di ruangan tua tersebut. Ini bagian pertama yang harus kita bongkar. Setelah itu kita akan melanjutkan ke bagian lain. Ramli mengamati dinding yang ditunjukkan oleh Pak Hermann. Dinding itu nampak kokoh, meski usianya sudah sangat tua. Batu batannya disusun rapi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ramli merasakan keheningan yang mencekam. Seolah-olah dinding itu menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Siap Pak, kata Ramli sambil menganggu. Mencoba menepis perasaan aneh yang mulai menyusup ke dalam pikirannya. Namun sejak pertama kali dia mengayunkan palunya. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Udara di dalam ruangan itu terasa lebih dingin dibandingkan ruangan lain di rumah itu. Meskipun di luar matahari bersinateri. Setiap kali palu menghantam dinding, suara pukulannya mengema keras. Tapi kemudian seolah-olah terhisap oleh keheningan yang tak wajar. Langkah kaki Ramli bergema di lantai kayu yang tua. Menambah suasana mencekam di ruangan itu. Ketika Ramli memukul dinding untuk pertama kalinya. Suara pukulannya bergema ke seluruh rumah. Tapi yang membuat Ramli tertegun adalah suara balasan. Suara ketukan samar yang datang dari dalam dinding. Seolah-olah ada sesuatu dibaliknya yang merespon pukulannya. Ramli menghentikan pekerjaan dan mendengarkan dengan cermat. Berharap itu hanya imajinasinya saja. Dia menunggu beberapa saat. Menahan nafas. Tetapi tidak ada suara lain. Dengan perasaan yang sedikit gelisah. Dia melanjutkan pekerjaannya. Namun perasaan tidak nyaman itu terus mengganggu pikirannya. Saat dia membukul dinding itu lagi. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Ramli merasa bulu kuduknya meremang. Suara itu seperti panggilan. Seperti seseorang atau sesuatu yang terjebak di dalam dinding. Mencoba berkomunikasi dengannya. Ada apa Ram? Suara Agus rekan kerjanya mengejutkan Ramli. Agus berdiri di pintu. Mengamati Ramli dengan alis yang terangkat. Ramli menoleh dengan cepat. Mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tidak tahu Gus. Sepertinya ada yang aneh dengan dinding ini. Katanya sambil mengusap keringat yang mulai membasahi dahinya. Agus menatap dinding itu sebentar. Lalu tersenyum tipis. Ah, mungkin cuman perasaanmu saja. Rumah tua memang sering bikin merinding. Ayo kita kerja lagi. Biar cepat selesai. Kata Agus sambil menepuk bahu Ramli. Mencoba menghilangkan ketegangan. Ramli mencoba menggabaikan perasaannya dan melanjutkan pekerjaan. Namun ketukan balasan itu terus sedengar. Semakin keras dan semakin sering. Setiap pukulan yang dia layangkan selalu diikuti oleh ketukan dari dalam dinding. Seolah-olah sesuatu di dalam sana sedang berusaha keluar. Meski Agus berusaha bersikap biasa saja. Ramli tahu bahwa rekannya itu juga merasakan hal yang sama. Suasana di dalam ruangan itu semakin berat dan semakin mencekam. Matahari semakin tinggi di luar. Tetapi di dalam ruangan itu seolah-olah waktu berhenti. Setiap suara. Setiap gerakan terasa lebih lambat dan lebih berat. Ramli tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar dinding tua yang perlu dirobohkan. Tapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Pekerjaan ini harus selesai apapun yang terjadi. Namun dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang menantinya dibalik dinding itu. Bukanlah sesuatu yang biasa. Hari berikutnya ketika Fajar baru saja menyingsi. Ramli sudah berada di depan rumah Belanda tua itu. Meski semalam dia susah tidur memikirkan kejadian aneh di rumah itu. Dia tetap datang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Langit masih kelabu ketika Ramli memasuki halaman rumah. Dan suasana sepi di sekitar membuatnya terasa semakin terasing. Sesampainya di dalam rumah. Ramli segera menuju ruangan tua di mana ia ditugaskan untuk merobohkan dinding. Suara langkah kakinya bergema di seluruh ruangan yang sepi. Dan meski udara di luar masih dingin. Di dalam rumah itu terasa jauh lebih dingin. Membuat Ramli merapatkan jaketnya. Pak Herman sudah menunggu di sana. Berdiri di depan dinding yang kemarin Ramli coba robohkan. Wajah Pak Herman nampak tegang. Mungkin karena tekanan dari pemilik proyek yang ingin rumah itu segera selesai direnovasi. Ramli, kita harus bergerak cepat. Pemilik rumah ingin semuanya selesai dalam waktu yang cepat. Kata Pak Herman dengan nada serius. Kita tidak punya waktu buat takut atau ragu. Fokus saja pada pekerjaanmu. Ramli menganggup berusaha menghilangkan rasa takut yang mulai merayap ke dalam hatinya. Siap Pak. Katanya singkat. Meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. Dengan semangat yang dipaksakan, Ramli mulai memukul dinding itu lagi. Setiap pukulan yang dilayangkan mengembang keras di seluruh rumah. Menggetarkan lantai kayu yang tua. Namun seperti yang sudah dia alami sebelumnya, suara ketukan balasan kembali terdengar. Kali ini suara itu lebih jelas dan lebih nyata. Seolah-olah hanya berjarak beberapa langkah dari tempat Ramli berdiri. Ramli menghentikan pekerjaannya. Jelinganya tajam mendengarkan suara itu. Ketukan itu tidak datang dari alat ataupun bahan bangunan yang bergerak. Tetapi dari dalam dinding itu sendiri. Seiring dengan ketukan itu, ada suara lain yang mulai terdengar. Suara bisikan yang halus. Begitu pelan hingga hampir tak terdengar. Namun cukup untuk membuat bulu kuduk Ramli berdiri. Di tengah konsentrasinya, Agus tiba-tiba muncul di sampingnya. Wajahnya pucat dan matanya menyeratkan kecemasan. Ramli, kamu dengar itu? Tanyanya dengan nada yang penuh ketegangan. Ramli menulis cepat ke arah Agus. Apa suara bisikan? Agus menganggup pelan. Wajahnya nampak bingung. Iya, aku dengar juga. Tapi tidak jelas apa yang diucapkan. Mereka berdua terdiam. Telinga mereka berusaha menangkap kembali bisikan tersebut. Namun suara itu seolah-olah menghilang begitu saja. Seakan mengetahui bahwa mereka sedang mendengarkan. Ruangan itu kembali sunyi. Namun keheningan yang mengikutinya jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Ramli merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah ini. Ketidaknyamanan yang dia rasakan bukan hanya berasal dari dinding yang harus dirobohkan. Tetapi dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan waktu dan sejarah rumah tua itu. Namun dia menahan diri untuk tidak mengungkapkan ketakutannya. Takut dianggap pengecut oleh reka-rekannya. Hari semakin siang. Namun suasana di dalam rumah itu tetap suram. Ramli dan Agus melanjutkan pekerjaan mereka dengan lebih hati-hati. Setiap kali Ramli mengayunkan palunya. Dia merasa seolah-olah dia sedang mengetuk pintu menuju dunia lain. Dunia yang penuh dengan kegelapan dan rahasia yang tak seharusnya diketahui. Sore harinya setelah pekerjaan selesai. Ramli merasa hatinya tidak tenang. Meskipun tubuhnya lelah. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan dan ketakutan. Dia merasa perlu menceritahu lebih banyak tentang rumah ini. Tentang apa yang mungkin tersembunyi di balik dinding yang sedang dia robohkan. Ramli pun memutuskan untuk pergi ke kafe yang terdekat. Berharap bisa menempatkan informasi dari warga setempat. Kafe itu kecil dan sederhana. Tempat yang sering digunjungi oleh penduduk setempat untuk menghabiskan waktu sore. Ramli memesan kopi dan duduk di salah satu meja di sudut ruangan. Memandangi orang-orang yang datang dan pergi. Setelah beberapa saat. Dia memerindikan diri untuk bertanya kepada seorang pria tua yang duduk sendirian di pojok kafe. Pak, saya lagi kerja di rumah Belanda tua itu yang ada di ujung jalan sana. Bapak tahu apa tentang rumah itu? Ramli memulai percakapan dengan hati-hati. Pria tua itu mengangkat wajahnya. Menatap Ramli dengan tatapan yang dalam dan penuh makna. Oh rumah itu. Dari cerita yang beredar turun-menurun. Dulu katanya, banyak pekerja bangunan yang hilang secara misterius saat membangun rumah itu. Kata pria tua itu dengan suara pelan. Namun cukup jelas untuk membuat Ramli merinding. Apa itu benar pak? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Ramli dengan penasaran. Meskipun dalam hatinya dia merasa takut mendengarkan jawabannya. Pria tua itu menarik nafasnya dalam-dalam. Seolah-olah mengumpulkan ingatannya yang telah lama terkubur. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi kabarnya mereka terkubur hidup-hidup di dalam dinding rumah itu. Ada banyak cerita yang beredar tentang rumah itu. Banyak yang bilang rumah itu berhantu. Ramli merasakan bulu kuduknya merinding. Mendengarkan cerita itu. Jika cerita pria tua itu benar. Mungkin suara ketukan dan bisikan yang dia dengar. Berasal dari roh para pekerja yang terkubur hidup-hidup di dalam dinding. Pikiran itu membuat Ramli merasa ngeri. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaan ini. Saat meninggalkan kafe langit sudah mulai gelap. Ramli berjalan kembali ke tempat tinggalnya Dengan perasaan yang campur adu. Di satu sisi dia ingin menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin dan melupakannya. Tetapi di sisi lainnya Rasa ingin tahunya tentang misteri di balik dinding itu semakin kuat. Malam itu Ramli benar-benar tidak bisa memenjamkan matanya. Setiap kali dia mencoba untuk tidur. Bayangan dari cerita pria tua di kafe terus mengusiknya. Dia berguling di tempat tidur. Matanya terbuka lebar menetap langit-langit kamar yang gelap. Setiap bayangan yang terpantul di dinding kamarnya. Seolah-olah menjadi sosok yang tak kasat mata yang mengawasinya. Kesokan paginya. Meski kurang tidur Ramli berusaha untuk tidak terlambat datang ke lokasi proyek. Dengan langkah yang berat dan mata yang sedikit sembab. Dia berjalan menuju ke rumah Belanda itu. Pagi itu sinar matahari masih belum sepenuhnya menerangi jalanan. Memberikan nuasa kelabu yang seolah mencerminkan suasana hatinya. Ramli sengaja datang lebih awal. Berharap bisa menenangkan pikirannya sebelum rekan-rekannya tiba. Sesampainya di lokasi. Rumah itu nampak lebih suram daripada sebelumnya. Cahaya matahari yang masih lemah. Hanya mampu menembus sebagian dari kegelapan yang menyelimuti rumah itu. Membuat bayangan-bayangan di dalamnya nampak lebih panjang dan mengancam. Setiap sudut rumah seperti menyembunyikan rahsia kelam yang siap menyurua kapan saja. Ramli menarik nafas panjang. Mencoba menenangkan diri. Sebelum akhirnya melangkah masuk. Dengan tangan yang sedikit gemetar. Ramli mulai mempersiapkan perlalatannya. Palu dan pahat berada di genggamannya. Tetapi ada keraguan di dalam hatinya. Setiap kali dia melihat dinding yang harus dirobokan. Perasaan aneh itu kembali menguasainya. Sebuah perasaan bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ketika Ramli mulai memukul dinding lagi. Suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih jelas daripada sebelumnya. Jantungnya berdegub kencang. Tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di antara ketukan itu, Ramli bisa mendengar suara lain. Sebuah bisikan yang jauh lebih jelas. Seakan-akan suara itu datang dari seseorang yang berada tepat di sampingnya. Tolong! Tolong kami! Kami mau keluar! Suara itu terdengar serak. Ramli terperanjat. Tangannya refleks melepaskan palu yang sedang dipegangnya. Palu itu jatuh ke lantai dengan suara keras yang mengema di seluruh ruangan. Dia menatap dinding itu dengan mata yang terbelalak. Tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apakah dia benar-benar mendengarkan suara orang minta tolong? Atau mungkin itu hanya halusinasi-sinya saja. Tapi suara itu begitu nyata dan begitu jelas. Ada apa Ramli? Kamu kelihatannya pucat. Suara Pak Herman tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Membuat Ramli tersentak. Sampai disini dulu untuk cerita di bagian pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!